Intro Halo, selamat malam Pemirsa, apa kabar? Kembali saya Donny DeKreiser bersama Anda dalam Prime Time Talk edisi hari ini. Pemirsa, Satuan Tugas Patroli Siber Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri mengungkap kelompok produsen konten hoax di media sosial bernama Saracen. Saracen memproduksi konten provokatif yang dipesan oleh kelompok tertentu untuk menyurutkan pemerintah, tokoh publik, dan ormas. Bagaimana kelompok ini bekerja dan siapa yang menjadi mitra kerja mereka? Inilah yang akan kita diskusikan dalam Prime Time Talk edisi hari ini. Bersama darah sumber kami sudah ada di studio, yaitu anggota Komisi 1 DPRRI, Supyadin Aries Saputra, dan juga Ketua Lembaga Riset Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Pratama Persada. Namanya agak susah Mas Pratama, mohon maaf ya. Benar nggak tadi sebutannya? Iya benar. Coba diulang. CISREC. Oke, terima kasih sudah bergabung sama lagi. Pak Subedian, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Selamat sore. Selamat sore. Bapak nggak pernah jadi korban berita palsu Pak, Hoaks? Sampai hari ini belum. Alhamdulillah, jangan ya Pak ya. Tidak ada gitu ya. Tapi kita mengapresiasi aparat kita yang sudah berhasil mengukap itu. Komentar Anda? Ya, tentu kita semua harus mengapresiasi. Apalagi dari Komisi 1 yang memang mempidangi masalah informatika ini. Kita mengapresiasi melalui badan patroli siber, polisi polri, mampu menemukan kelompok yang selalu membuat berita-ita hak untuk menyudutkan pemerintah, mengadu domba masyarakat, bahkan melakukan untuk membenturkan kita dalam konflik sara. Dan itu sudah kita alami semuanya, ternyata sekarang kita menemukan. Nah tinggal nanti dikonfirmasi oleh polri, melalui penyidikan, apakah berita-berita hak selama ini memang mereka. Yang kedua juga kita harus memahami betul, polisi harus melakukan pendalaman, penyidikan secara mendalam, apakah organik sara sen ini berdiri sendiri? Atau ada yang membiayai? Atau ada, dia punya aktor intelektual? Ini harus diungkap. Sehingga kita tahu, nah kalau nanti terungkap, dia dibiayai oleh orang lain, maka inilah yang selama ini kita sebut dengan proxy war. Bagaimana perang cyber yang dilakukan oleh pihak luar, tapi menggunakan orang dalam, yang kita sebut dengan boneka. Nah mereka ini masuk kategori menurut saya boneka. Boneka, yang harus dicari aktor intelektualnya ya, pemodalnya. Ya, boneka yang digunakan orang lain untuk menghantam negara kita. Menurut Anda yang patut dicurigai kelompok seperti apa itu Pak? Ya, saya belum bisa mengatakan, tetapi dari sara sen ini kan bisa terungkap nanti. Oleh karena itu harus intensif penyidikannya oleh Polri terhadap kelompok sara sen ini. Siapa saja strukturnya. Walaupun kita tahu sudah beredar struktur itu, tapi mungkin juga struktur itu ho, kan gitu. Untuk menyudurkan pihak lain seolah-olah dia terlibat di situ, padahal sebenarnya dia tidak. Nah ini, ini kan gaya-gaya seperti itu juga kan. Iya, iya, iya. Begitu dia kena, dia mencoba membuat ho, seolah-olah ini loh orang-orang yang terlibat strukturnya. Padahal mungkin nama yang seluruhnya bukan itu sebenarnya mungkin. Nah inilah, inilah diperlukan satu penyidikan yang mendalam dari pihak kepolisian. Iya. Banyak nama-nama yang memang yang dicatut ya, dan nama-nama itu diharapkan menimbulkan. Purnawirawan di situ, ada pengacara di situ. Betul, ada Igi Sujana juga. Mas Pratama, Anda melihat dari sisi apa? Dari sisi, saya tidak tahu, kalau kita bicara bisnisnya, ini menggiurkan. Tapi apakah di balik bisnis itu sebenarnya ada upaya provokasi yang memang memiliki agenda politik tertentu yang dilakukan oleh kelompok orang ini? Jadi begini Mas, saya menikmati dari sisi teknologi ya. Memang kalau kita melihat, internet itu kan bekerja dengan algoritma. Kalau dia bisa mengerti algoritma apa yang terjadi yang ada di internet, dia bisa mengendalikan informasi-informasi apa yang akan disebarkan. Sebenarnya kalau kita lihat hasil penakuan polisi, ini kecil sekali organisasi ini ketika ditangkapnya 3 orang ditangkap. Kemudian hanya 50 sim card, walaupun dia mengaku ada 800 ribu akun. Tapi ini menurut saya cukup mencil. Dan kita cek juga, Sarah Chan News itu di peringkat Alexa, dia masih dalam peringkat 250 ribuan. Jadi nggak populer sebenarnya. Berarti masih ada yang rajanya dong? Ini masih tidak populer begitu. Tapi ini bisa jadi pintu masuk nggak untuk mengusut? Ini bisa jadi pintu masuk kenapa? Karena kita tahu akhirnya bahwa ternyata berita-berita hoax atau headspace yang ada di internet itu, itu ternyata ada beberapa orang yang memanfaatkan, memonetizer, mengendalikan untuk mencari uang. By request, by pesanan. By request, gitu. Dan ini menurut saya harus dicermati bahwa ini bukan lagi ketidaktahuan masyarakat untuk menyebarkan berita hoax, tapi ini kesengajaan oleh beberapa orang dengan beberapa ribu akun, beberapa ratus ribu akun untuk menyebarkan secara masif berita-berita yang tidak benar. Dan diteruskan oleh orang-orang yang tidak paham, yang tidak melakukan konfirmasi. Tambah kacau. Kenapa seperti itu? Karena ini pinter nih organisasi ini. Dia menggunakan meme, dia membuat berita-berita palsu. Bisa kaitan dengan beberapa bukti-bukti dan fakta-fakta. Rekayasa dia. Sehingga ketika orang melihat, oh ini kayaknya benar nih, nyatakan. Iya, seolah benar. Akhirnya di-share. Kan kita tahu habit orang Indonesia itu. Dia merasa paling hebat kalau jadi orang yang nomor satu. Pertama kali kasih informasi. Bisa nge-share ke grupnya dia. Jadi nge-share dulu, nanti kelarifikasi belakangan. Tapi Pak Subiadin, kalau kita melihat trennya belakangan ini, ini kan dalam kontestasi politik, sering sekali ada rekayasa-rekayasa berita, atau ujaran kebencian, atau berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Anda melihat tidak bahwa sebenarnya ini bagian dari diplomasi politik untuk kepentingan orang-orang yang tertentu, memojokkan pemerintahkah, atau yang bersembarangan? Bisa jadi itu. Kan dia sebagai satu sindikat gitu ya. Dia akan menerima pesanan juga. Tolong dong ini keluarkan, tolong dong ini keluarkan. Nah itu. Jadi ini bisa bagian dari upaya. Nah, kita ingat. Ini yang ketemu satu ya. Dia bilang tadi punya 800 ribu. Akun ya, luar biasa. Nah, yang di bawah itu dia punya sindikat tidak? Bisa saja itu sindikatnya gelap. Orangnya banyak, tapi seolah-olah cuma satu ini dia. Nah, pasti dia tidak akan mampu menyebarkan seperti itu. Kalau tidak dibantu oleh jaringan. Dan teknologi. Iya, teknologi. Ada orang, ada manusianya, ada teknologinya. Kita kan punya HP. Kita bisa menjadi produser film di situ. Betul, betul. Bisa menjadi wartawan berita. Iya, betul. Termasuk menjadi produser berita-berita palsu. Nah, itu. Jadi, saya pikir ini mungkin saja. Iya, iya. Nah, oleh karena itu, karena kita lihat sendiri ada kan, kantakanlah tanda petik kepentingan-kepentingan politik. Ada konflik. Nah, tapi apakah bisa dipastikan, misalnya begini, kita bicara hitam putihnya, Pak. Apakah kalau kita bicara hitam putih, ya, tidak ada ruang abu-abu bahwa siapa saja atau berita-berita apa saja yang memang berseberangan dengan pemerintah, itu pasti dari lawan politik pemerintah? Tidak mesti. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tidak bisa kita mau. Karena sentimen pada pemerintah itu bukan hanya dari kelompok politik. Dari masyarakat umum juga ada. Atau sengaja membuat berita buruk supaya merasa, oh, disulimi, kasihan nih, harus baik. Dari timnya sendiri. Jadi, biar menirbukan simpati, gitu ya. Itu biasanya untuk para jomlo, itu. Kita lanjutkan resep yang berikutnya, bapak-bapak sekalian, pemerintah, tetap bersama kami, Prime Time Talk, segera kembali sesaat lagi.